Dewi Persik akhirnya memaafkan salah seorang hector yang menyebut dirinya madu. Proses maaf-maafan dilakukan di Purnas Depok, Jawa Barat. DP merasa tak tega dengan MZ yang sudah menceritakan bagaimana kehidupannya. Ditambah keluarga seheter yang perekonominya tidak dalam kondisi bagus. Sebelumnya penyidik Purnas Metro Depok, Nikolowi telah mengamankan orang yang diduga melakukan pencumberan nama baik kepada Dewi Persik di media sosial. Sosok pelaku pengkhinaan yang diamankan adalah seorang perempuan berinisial MZ asal Labuan Batu, Sumatera Utara yang ternyata salah satu fans berat Dewi Persik. Agak tetapi soal itu dibantah oleh DP karena tak satupun dalam panggilan MZ yang ada foto dirinya. Simet video selanjutnya. Proses mediasi ini ada suatu statement yang amat penting bagi kita terutama. Jadi salah satunya adalah permohonan maaf dari terlapor. Jadinya untuk mengetahui lebih jelas permohonan maaf tersebut, ya saya silahkan Bu Ros ya. Bu Ros untuk menyampaikannya. Terus untuk menyampaikan dengan seperti apa bahasanya, seperti apa silahkan Bu. Agama Jun. Agama Jun. Ya disini saya mau minta maaf. Ya, sebesar lah amat saya, turun saya selama ini menilai MAMI DP. Disini saya merasa menyesal. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati MAMI DP. Saya minta maaf ya sedalam-dalamnya sama MAMI DP ya. Karena enggak ada kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada. Saya menyesal, saya akhuri, saya salah. Itu langkah dilakukan saya sebagai nolusija. Dan ini menjadi pelajaran buat saya. Agar ketimbangnya saya lebih hati-hati. Dan lebih bisa menghargai. Bumat tadi, lebih lari ya sama Ibu. Tidak tahu menyakiti. Sedangkan kan kata-kata-kata kasar. Ini buah yang minta maupun dapet-apet harus mempercayai. Itu sangat berbeda. Saya aja selama disini, ketemu orang-orang disini. Mungkin lebih berguna. Dan itu permintaan MAMI seperti apa? Sekarang apa? Apa yang mungkin bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana melukir tangan atau seperti apa? Ya, mungkin itu kami. Dan ini saya juga mampir. Karena saya juga mampir salah. Apa yang kejalan maju dong? Ya tak, selama ini. Apa yang saya lihat di media sosial itu. Berbeda dengan asli. Iya, iya benar. Serius, saya minta maaf. Dan yang saya ingin. Jadi, mau dipercaya. Ya, saya harap setelah bisa selesai. Saya senang. Dan lain. Saya harap memandu bersama atur saya. Ya, inilah kenapa saya sebagai nolusija. Ya, senang. Ya, jadi saya serius. Namanya ini artis. Ya, saya senang. Jadi, udah pulang begitu lagi. Enggak dong. Ini jadi pengalaman manusia buat saya. Kami sudah mau ruangkan waktu yang. Ini kalau saya nanti buat kesalahan lagi. Saya senang pun cinta konsumensi. Saya senang pun cinta konsumensi. Di penjalan malu. Mana badannya? Mana ini? Ya, saya tetap harus bisa memaafkan. Apa yang berlampukan. Apa yang berlampukan. Yang berlampukan. Kalau tidak. Karena Allah. Karena gue akan punya Allah. Insya Allah. Karena Allah. Saya bukan manusia. Iya. Tapi saya juga ingin pernikahannya. Pokoknya saya cuma persennya. Jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang memilih satu sana. Beda semua wanita yang memilih satu sama saya. Itu bahagia ketika menjadi jantung. Jadi, mudah-mudahan. Beda juga bisa melewati ujian dari Allah. Semoga mbak selalu lankep. Amat suami mbak. Dan punya kasih Allah. Apa yang terjadi dalam tim saya. Semoga mbak tidak menikah. Jadi, aku doa yang terjadi juga. Semoga nanti ini dapat juga yang terakhir. Yang terbaik. Yang bisa membimbing mami untuk lebih baik lagi. Dan membimbing mami ke syurga. Jadi, sudah tidak lagi lagi? Hai, Dewi Persik. Tidak, bang. Yakin? Yakin. Nanti kalau dibuat lagi, boleh deh. Boleh di apa? Boleh di apaan? Cukup langsung ini, kan? Boleh. Boleh mungkin berkembang di bahaya dari imporsi. Kamu ternyata wanita yang mulia. Mbak, motifnya apa sih mbak? Ternyata aslinya baik. Aslinya baik. Selama itu kita lihat di buku. Motifnya apa? Motifnya apa? Teman itu terpancing karena rame-rame di media sosial. Oke. Tidak terpancing. Tidak ada yang sama anak-anaknya Kak Dewi. Kalau nuk-nuk fans, enggak. Ada kok buku yang saya ngomong sama salah satu teman saya aja. Oke, cukup. Saya nuk-nuk fans sama itu. Tidak ada yang sama anak-anak. Ini dikel pada yang lain. Udah, udah, udah. Oke, cukup, cukup, cukup. Jadi selain ini dipastiin perair. Mami? Mami gimana? Dimaafkan atau tidak? Mami, bisa enggak? Ini salah satu proses. Diam, diam. Ini salah satu proses dari mediasi. Oke? Mami, gimana, Mami? Jok dulu. Udah minta pangkak orang yang jangan ditapang. Ya kan aku seperti yang saya bilang, saya tuh, saya tuh begini orangnya. Saya tuh dilema. Saya nggak tahu hati-hati. Saya tuh orangnya dapat kasihan sama orang. Cuman, kalau secara hati murani, aku maaf. Kita lihat tunggu seperti apa yang kita lakukan. Saya nggak mau maaf. Saya nggak mau maaf. Dari bang Sanji mau tunggu berapa hari? Tepat dulu. Mami, ada omongan apa tadi di dalam? Ada obrolan apa yang lain? Ya, pertama kali ketemu. Ya, sudah. Tadi sudah kan. Awal mungkin masih biaya, belum kenal saya. Tapi tadi udah kenal saya tanpa maaf ya, saya agak tak. Tapi itu cuman bentuk kasih sayang. Saya lebih kenal masih di pulang. Jadi, kalau mau perlu ke rumah ya. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih.